yo welcome to my channel dan oke kembali lagi bersama gua Kucing Oren dan oke seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android ataupun untuk smartphone ya dan untuk filter kali ini kita akan buat buat kalian-kalian yang suka otdn ataupun kalian suka camping dan ya foto-foto mungkin di alam dan untuk filternya saya namakan Bromotour ya guys ya dan sebelum tutorialnya lengkapnya kalian tekan tombol like komen dan share dan bantu sempat gua dengan tekan tombol subscribe nya ya guys ya dan oke teman-teman selesai kita langsung saya ke tutorialnya let's go oke dan ini dia tampilan untuk di aplikasi Lightroom nya ya guys ya itu juga jika kalian sudah membuka aplikasi Lightroom nya mendownload dan sudah memilih foto yang akan dieditnya ya guys ya oke nah tampilannya seperti ini dan kita langsung saja atur di pencahaya terlebih dahulu di menu matahari ini ya guys ya kita klik dan kita atur di pencahayaannya Nah untuk pencahayaan nya disini kita turunkan hingga minus 20 seperti ini dan untuk kontrasnya di sini kita turunkan hingga minus 6 ya guys ya oke nah seperti ini kira-kira dan untuk highlight nya disini kita akan turunkan agak banyak kita pulkan hingga minus 100 untuk highlight nya ya guys ya Nah bayangan di sini kita akan naikkan kisaran kurang lebih 64 ya guys ya Nah oke seperti ini dan untuk corona putih di sini kita akan turunkan hingga minus 100 ya guys ya oke Nah jika sudah langsung saja untuk hitamnya ya semirip mungkin ataupun jangan terlalu jauh gitu karena apa sih agak susah gitu untuk menyamai ini gitu ya guys ya Oke nah disini saya menambahkan tiga titik seperti ini ya guys ya Oke kalian bisa tirukan ataupun minimal mendekati jangan terlalu jauh gitu untuk pengaturan kurpanya Oke nah jika sudah kita klik selesai dan kita lanjut atur di menu color ya guys ya di menu kewarnaan Oke kita klik dan kita atur di temperatur nya Oke nah temperatur nya kita akan naikkan ya guys ya kisaran 24 Oke nah kita mungkin seperti ini untuk temperatur nya dan untuk coraknya disini kita akan naikkan gua saja dan vibrance nya kita akan naikkan agar si warnanya itu terlihat lebih muncul gitu kita naikkan hingga 34 30 ya oke nah untuk kejenuhan disini kita turunkan hingga minus 28 Oke kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturannya dan jika sudah kita langsung saja lanjut ke mix color yang ada di atas di menu campuran nah kita klik dan kita atur di warna merah terlebih dahulu Nah untuk warnanya kita tidak atur ya guys ya langsung ke kejenuhannya nah untuk kejenuhannya disini kita turunkan hingga minus 24 ya oke nah seperti ini kira-kira dan untuk lumines nya disini kita akan turunkan hingga minus 34 ya Oke nah kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di color warna merahnya nah jika sudah kita langsung saja next ke color selanjutnya di color warna orange Oke nah untuk kronenya disini kita turunkan hingga minus 6 untuk kronenya dan kejenuhan disini kita naikkan ya guys ya kisaran 34 dan lumines disini kita naikkan juga hingga 34 dan sedikit catatan untuk color warna orange itu merubah warna kulit ataupun sekitaran orange ya guys ya Jadi kalau misalnya terlalu gelap di kulit kalian ataupun di foto kalian kalian bisa naikkan luminesnya jadi sesuaikan saja ya guys ya Nah oke jika sudah kita langsung saja next ke color selanjutnya di color warna kuning ya guys ya Nah untuk kronenya disini kita turunkan hingga 95 aneges ya kira-kira Oke kita turunkan hingga minus 95 ataupun 96 nah seperti ini agar si warna kuningnya tuh berubah menjadi warna ke orange orang gitu ya guys ya Nah untuk kejenuhan kita naikkan kedua saja oke dan untuk lumines kita tidak turun nah jika sudah ketemu langsung saja ke color selanjutnya di color warna hijau ya guys ya oke nah untuk corona warna hijau disini kita akan turunkan hingga minus 38 ya guys ya oke nah kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan warnanya dan untuk kejenuhan disini kita akan turunkan juga ya guys ya kita turunkan hingga minus 44 nah oke seperti ini dan untuk luminesnya disini kita turunkan juga kisaran minus 10 ya guys ya kurang lebih kita turunkan dia minus 10 ya guys ya oke nah kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di color warna hijau nya dan oke jika sudah kita langsung saja lanjut ke color warna aqua oke kita lanjut karena apa sih untuk color warna hijau itu berfungsi untuk merubah warna daun gitu untuk dipotong ini ya guys ya dan oke untuk corona nya disini kita akan naikkan oke kita naikkan sedikit saja ya guys ya oke nah kisaran 33 untuk corona nya dan untuk kejenuhan disini kita akan naikkan juga kisaran 71 ya guys ya oke hingga 71 kita naikkan nah seperti ini dan untuk lumines disini kita tidak atur lagi ya guys ya oke nah jika sudah kita langsung saja ke color selanjutnya di color warna biru ya guys ya untuk merubah si warna langitnya ya kita klik dan kita atur di ronanya nah untuk ronanya disini kita akan turunkan hingga minus 14 oke dan untuk kejenuhannya disini kita akan turunkan juga hingga minus 35 ataupun minus 36 ya guys ya oke nah kira-kira seperti ini dan untuk lumines nya disini kita akan turunkan hingga minus 48 ya guys ya oke 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 nah mungkin seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di color warna biru dan jika sudah kita langsung saja lanjut ke color warna ungu kita turunkan full untuk kejenuhan dan untuk warna pink kita naikkan full untuk kejenuhan ya guys ya dan oke kira-kira seperti ini ya guys ya untuk di pengaturan color nya ya guys ya di pengaturan color nya dan jika sudah kita langsung saja lanjut ke menu selanjutnya di menu menajamkan ataupun menu segini kita di menu menu di menu menu ini nah untuk teksturnya disini kita akan naikkan ya guys ya kisaran 22 oke nah seperti ini dan untuk kejernihan disini kita naikkan juga ya guys ya kisaran hingga 12 oke nah efek kabutnya disini kita naikkan juga sedikit ya guys ya kisaran 4 saja dan kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturannya dan oke jika sudah kita masuk saja ya next ke menu selanjutnya di menu menajamkan ataupun menu segitiga ini kita klik dan kita atur di menajamkannya oke nah disini kita akan naikkan ya kisah hingga 8 saja dan untuk pengurangan noise juga sama kita akan atur juga jadi sesuai selera saja ya kisah karena ini apa sih finishing gitu ya agar terlihat lebih smooth aja gitu nah disini kita naikkan hingga 15 dan untuk pengurangan noise warna juga sama dan oke ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini ya guys ya dan oke buat kalian yang ingin presetnya link ada di deskripsi dan password ada di video ini ya guys ya oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan like comment dan share dan jangan lupa subscribe ya guys ya see you the next video